Nissan Frontier 2023 adalah truk pickup kelas menengah yang patut dipertimbangkan setelah mendapatkan desain ulang yang lama ditunggu-tunggu tahun lalu. Frontier sekarang lebih menyenangkan untuk dikendarai daripada model sebelumnya, dengan kualitas berkendara yang lebih halus dan penanganan yang lebih mumpuni di tikungan, serta interior yang lebih kontemporer dengan bahan yang lebih baik. Teknologi juga lebih mutahir, baik dalam hal hiburan dan fitur keselamatan canggih. Bagaimana dengan pengalaman mengemudi Frontier? Frontier bukan truk pickup kelas menengah tercepat. Frontier Pro 4X yang kami uji dapat berakselerasi dari 0 hingga 60 mil per jam dalam 7,8 detik, yang merupakan waktu rata-rata untuk kelasnya. Namun, mesinnya benar-benar handal dalam penggunaan sehari-hari. Ada banyak tenaga di tengah rentang kecepatan dan transmisinya memberikan perpindahan yang halus bahkan saat akselerasi penuh. Rem Frontier juga mudah digunakan. Mereka mudah digunakan dalam lalu lintas kota serta cukup kuat untuk menghentikan truk dengan cepat saat Anda membutuhkannya. Penanganan yang percaya diri adalah keunggulan lain untuk Frontier. Truk ini terasa stabil di sekitar tikungan, bahkan dengan ban khusus Offroad Pro 4X. Namun, steering yang sangat berat agak membingungkan. Ini membutuhkan banyak usaha untuk memanover Nissan melalui tempat parkir atau di atas jalur di kecepatan rendah. Frontier Pro 4X termasuk pelat lindung yang kuat, ban yang berorientasi Offroad dan pengurangan guncangan khusus. Ini juga menampilkan ketinggian tanah yang mengesankan 9,8 inci dan diferensial belakang yang terkunci secara elektronik untuk meningkatkan traksi. Meskipun kurang dari perangkat lunak dan perangkat keras Offroad yang lebih ekstrim dari Tacoma TRD Pro dan Gladiator Rubicon, Frontier dapat mengatasi sebanyak rintangan yang ada. Seberapa nyaman Frontier? Sorotan di sini adalah kualitas berkendara yang nyaman di Frontier. Guncangan besar hanya diabaikan pada kecepatan tinggi, dan Frontier tetap terkendali dengan baik di sekitar kota. Aspek lain dari Frontier tidak sepolis itu. Bantalan kursi depan agak terlalu keras dan datar, dan kurangnya penyesuaian kursi berarti Anda mungkin kesulitan menemukan posisi duduk yang optimal. Sistem kontrol iklim relatif mudah digunakan dan mampu mempertahankan suhu yang nyaman di hari yang panas. Tetapi kami kecewa bahwa Frontier kami tidak memiliki saluran udara untuk penumpang di belakang. Kami juga melihat adanya kebisingan angin yang berlebihan di jalan raya. Bagaimana dengan bagian interiornya? Nissan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam desain interiornya, dan Frontier mendapat manfaat dari banyak kemajuan tersebut. Layar sentuh infotainment yang besar dan mudah dibaca mendominasi interior dan masih memberikan cukup ruang untuk kontrol iklim dan berbagai tombol lainnya. Namun, beberapa tombol tersebut tidak teratur secara logis dan sulit ditemukan pada beberapa saat. Menu panel instrumen yang kaku dan kontrol kemudi mereka dapat dimikirkan kembali. Mengejutkan, Frontier tidak menawarkan kemudi teleskopik yang akan membuat beberapa pengemudi sulit menemukan posisi duduk yang nyaman. Penumpang belakang juga tidak akan terlalu senang, karena ruang kaki belakang Frontier jelas-jelas sangat sentit untuk orang dewasa. Visibilitas keluar sejalan dengan kelasnya. Ada sistem kamera surround view opsional untuk Frontier. Hal ini dapat membantu memudahkan parkir, namun pandangan kamera yang rendah resolusinya dan berbutir mengecewakan. Bagaimana dengan teknologi? Frontier memiliki layar sentuh standar 8 inci atau opsional 9 inci. Ukuran itu bagus dan tampilannya terang. Sayangnya, antarmuka menu bawaan Nissan terlihat amatir, seringkali terlihat seperti desain situs web lama daripada antarmuka modern. Solusinya adalah hanya menggunakan integrasi smartphone Android Auto dan Apple CarPlay, dan keduanya terlihat bagus pada layar sentuh baru. Pengisian daya nirkabel untuk smartphone adalah pilihan, begitu juga sistem audio Fender 10 Speaker. Sistem Fender menghasilkan suara yang baik, tetapi subwoofernya mengambil beberapa ruang penyimpanan bawah kursi belakang yang berharga. Standar pada semua Frontier adalah asisten pengemudi seperti peringatan perhatian pengemudi, pengereman darurat otomatis, dan kontrol ayun trailer. Truk uji kami dilengkapi dengan beberapa paket yang menambahkan peringatan keberangkatan jalur, pemantauan titik buta dengan bantuan lintasan silang belakang, kamera surahun view, dan kontrol krus yang adaptif. Kami menemukan sistem tersebut bekerja dengan baik dan tidak memberikan peringatan palsu. Bagaimana dengan pengangkutan dan penyimpanan? Payload maksimum Frontier berada di 1.610 pound, dan trailer maksimum adalah 6.720 pound. Angka-angka ini sedikit di bawah rata-rata untuk kelasnya, tetapi untuk penggunaan dunia nyata, mereka tentu saja cukup memungkinkan Anda menarik trailer kecil atau menengah tanpa terlalu banyak kesulitan. Add-on opsional termasuk klips ikat tarik yang dapat disesuaikan, bedliner semprotan, pencahayaan di bawah rel, dan soket listrik 120V. Ada cukup banyak penyimpanan di dalam kabin berkat adanya wadah besar di depan tuas persneling, pemegang gelas, dan ruang di mana tempat pengisian nirkabel opsional duduk. Sebagai bonus, konsole tengah bawah yang luas. Cakupan garansi Nissan kalah dibanding sebagian besar kelasnya. Nissan menawarkan garansi bumper-to-bumper 3 tahun 36.000 mil dan garansi powertrain 5 tahun 60.000 mil. Pada 3 tahun 36.000 mil, bantuan jalan raya sedikit lebih pendek dari kebanyakan, dan pemeliharaan gratis tidak termasuk. Kami menyarankan trim SV kelas menengah sebagai rekomendasi kami. Trim ini tidak menambahkan banyak fitur standar, tetapi membuka akses ke beberapa paket opsi yang diinginkan. Paket kesenangan khususnya layak diperoleh karena memiliki kursi pemanas, lapisan pelindung bak semprot, dan lain-lain.